Hai kandangnya kelihatan kan kalau ini senior hewan N2 TV mantap zaman dulu beliau peternak senior yang hebat sekarang ini beliau sudah umur 80 tahun punya kambing sekitar 60 ekor sehat Mbak Rusimin sehat ya Wah ini Mbak Rusimin Mbah di dalam itu ada berapa Mbah kambing ya ada 70-an 70-an ekor ngurus kambing 70 enggak dibantu sama anak apa siapa Mbah sama anak-anak badi kambing sekarang dengan kemarin banyak mana Mbah ya banyak kemarin sekarang rugi-ruginya ruginya modelnya terlalu tinggi jualnya murah jualnya murah rugi sekarang rugi-ruginya kalau kemarin modali 1.500.000 dapet uang dapet untung berapa ya sekitar 800 lah sekarang dulu-dulu sekarang enggak sekarang enggak rugi kok 500 masuk enggak masuk 8 bulan Iya buh masuk enggak masuk rugi perhitungannya perhitungannya rugi-ruginya nah terus mau dipertahankan atau enggak tahan nanti bertahan bulan besar bulan besar ya Mbah total ada 8 70-an 70 ekor nih Mbah rusimin usia 80 tahun nih kambingnya pejantan pengembukan semua nih tapi sebelah sana ada breeding kalau yang ini nih ngisi 70-an ekor tuh Marem ini ini jantan-jantan gede-gede kalau ini tuh gede-gede ini udah jantan-jantan kurbanan ini berarti siap panen ini bentar lagi nih ini modal 1.500.000 sudah usia 8-9 bulanan ini di sini semua besar gede-gede ini yang kita lihat nih buh ini cocok kalau untuk kurbanan ini nih Hai ini adalah kalau sekarang dapat satu juta nanti ini kalau modal 15 ini bisa diatas 2 juta Hai ada yang dua juta setengah ada yang yang dua juta 200 ini positif ini uh besar-besar banget kalau ini ini si dua nih si dua nih uh isi dua si dua semua ini si satu tapi ini pemirsa ini bukan kambing untuk siap akikoh ya ini kurban semua ini di sini di sini gede-gede banget ini kalau lihat pakan nih ada nih ada ongok ada ampas singkong ada ada bungkir sawit ini kelihatan bungkir sawit kelihatan ini ini berhidingannya buh-buh itu cacat ini tadi baru sumin ngomong ini cacat dari kecil dari lahir nih kalau jalan kayak gini nih ini babon satu anak tiga nih nih babonnya nih uh anak empat Oh babon dua anak dua nih itu yang ngelahirin tuh kelihatan tuh putingnya ini babon juga ngelahirin ini yang putih yang putih berarti anakan babon putih yang putih yang putih yang ini dua ekor babon coklat nih nih berhidingan Oh ini beranak dua ini beranak satu ini beranak dua kalau kandangnya sih biasa aja nggak Wah ini crossbur nih ini crossbur wah banyak banget ini wah penuh nanti kita ngobrol sama baru sim ini nih tuh berhidingan semua di sini wah berhidingan semua tuh tuh yang ini jantan nih nih pejantan-pejantan nih tuh tuh babon nah kita tanya membaru simin ini nah Mbak nah deketin lagi Mbah deketin lagi baru simin dulu jualan sapi ini lama Mbah berapa tahun Mbah kecil-kecilan eh berapa puluh tahun Mbah ya udah ano tiga puluhan tahun sapi enak ternak sapi apa enak kambing ya enak kalau dipilih ya kalau ada modal ya sama aja lah sama-sama kalau modal kecil yang enak kambing nah Mbah di sapi banyak penipuan enggak oleh biasa kadang-kadang kalah ya udah kalau di kambing-kambing yang belum tahu kalau buat kambing belum pernah ngalami yang belum kalau sapi pernah ngalami udah berapa ratus juta Allah ya dikit lah hahaha udah masa lama udah lama banget ya Mbah bah itu ada yang pengemukan ada yang pernah ada yang peranaan nomba yang babonan Hai kalau menurut baru simin itu bagus pengemukan atau bagus babonan Mbah kalau ala ya kalau anu ya enak yang babonan untungnya lebih banyak Mbah iya kemungkinan kalau pengalaman baru simin beliau belum tahu lah hahaha kadang-kadang enggak menghitungkan enggak diperhitungkan Mbah enggak di kambing ini sebenarnya baru simin udah ada berapa tahun udah yalah udah lama 10 tahun ada oh ada di kambing di kambing yang cuman kan enggak enggak banyak kalau 50-30 yang terbanyak pernah 100 lebih ini 100 kemarin kemarin 100 kadang-kadang sama Anu tak PMK mati wah ada yang mati banyak berapa ekor ya sekitar 10-an lebih mati itu PMK iya poh poh banyak kandang-kandang itu tak lihat itu bandutnya gede-gede lomba kurbanan semua Iya itu modal berapa Mbah aslinya 1515 kalau sekarang 2juta setengah ngangkat enggak belum berapa ngangkatnya paling 2juta yang udah laku 2juta Hai biar alap atau 9 bulan 8 bulan belum ngangkat tambah 2juta lebih belum kalau idul ada nanti Hai kemungkinan laku 2juta setengah juta setengah tiga juta kemungkinan kemungkinan belum tahu juga kalau pakan sudah habis berapa 9 bulan ini Mbah Hai iya enggak enggak saya perinci cuman per hari yang sudah saya perinci satu kambing itu dua 2.500 satu kambing satu kambing per hari per hari Iya dorad lalu 2.500 dikalikan 30 hari dikalikan udah sembilan bulan ini 75 kali berapa oh 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 paling hasil barukan 500 berinci satu bulan itu kan mencapai berapa itu kan padahal targetnya untungnya satu juta Mbah ya harusnya harusnya seharusnya seharusnya 100 tahun kemarin dengan tahun ini harga kan beda Iya ini Hai bisa kemungkinan untung seperti kemarin bahwa enggak enggak mungkin enggak mungkin Iya soalnya bibitnya udah mahal halo jualnya murah jualnya murah iya kalau pakan mahal enggak makanya enak naik juga pakai naik ah weh pakan naik bebet naik jual tetap sama ini iya makanya itu wah ya yang anu ya yang rugi yang nginggu ya Mbah ya iya ini enggak pernah diborongkan orang jauh kesini enggak kalau dirut Mbah jantannya minta berapa ya kalau sekarang ya kalau minta ya tiga jutaan dirut ya Oh dua juta setengah nggak boleh ya kemungkinan belum nanti nanti nunggu soalnya nunggu ini hidup ada berarti dua juta setengah nggak dilepas itu belum ada berapa bandutnya itu itu yang gede sekitar 6060 yang kecil itu kan anak-anak 60 ekor yang bandut-bandut korban ya iya Wow 60 ekor enggak boleh Mbah 2 juta setengah belum kalau boleh ngapa tahu nanti tak bawain orang ke sini gampang nantilah kalau udah waktunya kalau belum waktunya yang penting nahan sebelum hari raya idulah selaku-lakunya saya jual kalau udah udah mempet udah mempet tapi kalau sekarang enggak bakal dijual soal masih rugi perhitungannya masih rugi ya iya lah Odot punya tanaman berapa ya Allah cuma seperempat cukup enggak cukup bahwa enggak cukuplah enggak cukup ya daun singkong daun singkongnya berapa hektar olayam beli loh seplastik berapa seplastik dua setengah dua juta lima ratus Oh 250 251 kandik ya ala ngobrol gini yuk ada temennya baru simen ongok 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 tiga ribu anu tiga setengah tiga ratus lima puluh per plastik per ton Oh per ton woi Hai dua ribu lima ratus per hari per ekor Iya ini sudah sembilan bulan buh 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 belum ada untung belum Hai lah kandang sudah reot-reot waktu itu kayak gitu Mbak nggak pingin direhab ya nanti kalau punya uang hahaha ini bekas sisa kandang sapi di pika dibikin kandang kambing dikambing aja udah puluhan tak sepuluhan tahun lebih emang Hai sapi itu jual belinya kemana tombah kok enggak ada pasar kambik enggak ada pasar sapi iya Kak jual belinya disini sini aja karena ada yang anu agen besar Oh kirim keluar iya mengganti lembang agen biasanya dulu persapi sekarang dapet untung berapa mbah walau enggak tentu lah 2 juta iya enggak tentu kadang-kadang 100-200-200-200 ribu iyalah enggak tentu Oh tinggal belinya murah ya dapat untung banyak kalau saya punya modal 100 juta enak sapi apa kambing ya saya rasa ya enak kambing yang bisa jual beli kambing enak kambing eh kalau 200 juta iya mungkin enak enak sapi enak sapi makannya habis banyak mana antara sapi dengan kambing biaya pakan biaya pakan sama rasanya untung kalau untungnya enggak tahu juga belum tentu resiko mati sakit resiko mati ya kambing 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 kalau merah 100 kadang-kadang bisa bisa 15 kadang 10 paling rendah itu ya 5% mesti 5% iya iya kalau beliannya kecil kan kadang-kadang ada yang kecilan oke Mbah makasih ya Mbah rusim ini ya Nipo Cinta Hewan N2 TV semuanya semangat pokoknya usaha apapun asal dibarengi dengan keyakinan usaha itiar tetap dapat hasil banyak sedikitnya tetap terima kasih salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati